Musik Saya berada di atas bukit tidak jauh dari kota Palu dan di bukit ini ada Gong Perdamaian dan di sini saya akan memberikan inspirasi mengenai perdamaian di dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa hidup di dalam perdamaian baik di dalam keluarga sesama ataupun di dalam berbangsa dan bernegara. Nah kita perlu belajar yang namanya menghargai orang lain. Kita hidup ini di dunia yang pruler artinya ada aneka suku, aneka budaya, aneka kebiasaan. Bahkan di dalam keluarga saja yang satu agama, satu suku itu dua pribadi yang berbeda. Begitu punya anak ada tiga pribadi yang berbeda. Anaknya tiga, tiga-tiganya berbeda. Ada lima pribadi yang berbeda. Maka perdamaian itu bukan kalau semuanya sama gitu ya. Sama-sama agamanya ya. Yang agamanya sama juga berantem. Yang sama-sama sukunya ya di dalam suku juga berantem. Sama-sama keluarga aja berantem. Maka perdamaian itu bukan kalau sama. Perdamaian itu berbeda pun bisa damai kalau kita bisa menghargai keunikan kepribadian yang lain. Menghargai perbedaan yang ada. Menghargai orang lain sesama manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan yang punya hak hidup untuk hidup di dalam perdamaian. Hidup di dalam perdamaian karena kita menghargai orang lain. Hidup di dalam perdamaian karena kita juga dihargai dan dicintai. Bagaimana kita bisa hidup dihargai, mencintai, dan dicintai? Saya bawa dalam komunitas keluarga atau misalnya di dalam perusahaan. Orang itu dihargai karena kontribusi yang dilakukan. Kita menghargai pahlawan. Kenapa? Karena dia berjasa di dalam kemerdekaan. Sama juga di dalam keluarga. Suami menghargai istri. Karena istrinya berperan, wah sangat pandai di anak. Wah suami dihargai karena dia berperan di dalam menghasilkan ekonomi keluarga. Tapi kalau misalnya orang itu males, sudah gitu jahat, tidak punya peran. Peran malah negatif. Itu kan ganggu aja dia. Dia nggak akan dihargai. Nah sama juga di dalam bermasyarakat. Kalau kita itu memberikan konstribusi, memberikan peran. Maka kita akan dihargai oleh orang lain. Ketika saya tinggal di komplek, namanya Kasuari di Bintaro. Saya menggerakkan warga untuk menjaga lingkungan sampai menjabat juara lomba antarkluster. Waduh tetangga-tetangga mulai menghargai saya. Saya sudah tinggal di situ beberapa tahun. Tapi tahun terakhir lebih dihargai karena kontribusi saya. Nah prinsip yang sama juga di dalam keluarga. Mari kita belajar berkontribusi dengan kelebihan dan keunikan kita. Demikian juga kita perlu menghargai kontribusi orang lain. Kita berkontribusi, kita dihargai. Orang lain berkontribusi, mari kita menghargai. Ketika anak berkontribusi hal yang sederhana. Misalnya merapikan kamar. Wah terima kasih ya anak ya. Kamu luar biasa. Istri berkontribusi, membuatkan minuman, bikin kopi, nyapin sarapan. Terima kasih ya mah ya. Aku tuh untung menikah sama kamu. Suaminya ngantar ibu ke pasar. Makasih ya pak gitu. Nah ketika orang berkontribusi dihargai dan menghargai kontribusi orang lain. Maka saya yakin orang yang saling menghargai ini akan hidup dalam perdamaian dan juga kebahagiaan. Sama juga dalam bermasyarakat begitu. Saya bermasyarakat dengan semangat sekarang ini di warga, di komplek kami di Pintaro. Dan kami memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa. Tukang sapu kita hargai. Wah mereka bekerja lebih rajin. Pengurus RT, pengurus RW kita hormati. Kita berikan penghargaan. Wah ketika orang saling menghargai. Maka sekalipun berbeda keluarga, berbeda suku, bahkan berbeda agama. Bisa hidup di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Marilah kita belajar menghargai kontribusi orang lain. Sekecil apapun kontribusi itu. Misalnya sopir gitu ya. Tanpa dia kita waktunya gak efisien loh. Kita bisa 2-3 jam habis di jalan. Tapi ketika ada sopir di dalam mobil kita bisa mengerjakan ini dan itu lewat gadget kita. Maka ucapkan terima kasih. Hargai juga mereka. Kalau kita menghargai seorang sopir. Tentu kita menghargai anak, pasangan, suami, istri, orang tua. Di dalam penghargaan inilah sebenarnya kebahagiaan. Dan perdamaian akan dibangun dengan kuat di dalam sebuah komunitas termasuk di dalam keluarga.